Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ada Garuda Indonesia, GIAA, di mana lini bisnis kargo udaranya berperan aktif dalam pengangkutan vaksin COVID-19 dari Beijing menuju Jakarta. Emitten update berikutnya, menghindari penipuan, Antam dengan kode saham ANTM ini menyarankan untuk membeli emas di butik resmi dan Steel Pipe Industry, ISSP, siapkan belanja modal hingga Rp50 miliar di tahun 2021 ini. Kita akan cermati dari MD Pictures TBK atau FLM yang rencananya juga belum melakukan aksi korporasi dalam waktu dekat ini meskipun kenaikannya cukup signifikan ya pada pergerakan pekan lalu. Di mana hari Jumat 15 Januari kita lihat film naik ke 25% di level 350, disementara kinerja dalam 6 bulan terakhir juga positif 112%. Kemudian P.I. ratio minus 55,9 kali, market capnya mencapai Rp3,3 triliun. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Agama Giyodi, Presiden Direktur dari Astronauti Internasional. Ya Mas Gemah, sebelum kita membahas beberapa M10 update yang sudah kami sampaikan tadi sempat tertunda ini, bagaimana dalam menyikapi perdagangan hari ini terutama bagi mereka yang sempat ketinggalan, karena kan naiknya cukup kencang sekali ya indeks dan juga saham-saham yang kemarin menopang penguatan indeks. Apakah momentum dari pelemahan yang terjadi pekan lalu dan kemungkinan apabila berlanjut pada hari ini bisa dijadikan titik beli untuk para investor maupun traders? Absolutly. Jadi kita perhatikan ya, kalau misalnya indeksnya jatuh itu berarti karena majority big capsnya jatuh. Nah big caps-big caps yang masih bagus contohnya kayak bank mandiri itu, itu kan harusnya masih bisa dimanfaatkan. Dan kalau kita perhatikan nih, kayak bank mandiri sekarang open-nya gap di bawah, di mana harganya cukup jauh dari penutupan. Nah jangan melihat angka yang ada di market, tapi kita lihat daripada formasi candle-nya. Saya lihat nanti tutupnya bank mandiri mungkin bisa di Rp6.675 sampai Rp6.700, artinya hal-hal sepertinya bisa dimanfaatkan untuk bayan weakness. Oke. Untuk bank mandiri, berarti sektor perbankan lebih kepada karena memang asing yang sudah mulai menyasar masuk lagi atau ada fundamental yang mendukung juga sebenarnya? Karena kalau kayak saham bank mandiri itu ada gap di Rp7.500 sekian itu harus ditutup. Jadi sekarang nih ibaratnya Anda kayak dapat duit gratis Rp900 ya. Nah itu yang perlu dimanfaatkan gitu momentumnya. Jadi kalau kemarin-kemarin ketinggalan, maka pada saat indeks kita merah, kita dikasih kesempatan untuk masuk lagi. Baik. Justru memanfaatkan pre-opening, kita lihat juga bank mandiri sudah mulai tertekan ya di atas 1% ini ya Mas Gima ya. Betul, betul. Dan itu kan masih kecil sekali kan. Oke. Peluang untuk masuk kita menunggu di berapa sebaiknya? Rp6.600. Oke. Current price berarti saat ini pun boleh kita hajar kanan saja. Iya. Current price mulai kita tampung ya sampai Rp6.500 gitu. Oke. Itu dia bagi Anda yang mungkin belum sempat mencicipi cuan di bank mandiri, saat ini mungkin bisa cicil beli begitu menuju peluang ke Rp6.500, nanti reboundnya terdekat Rp6.675, kemudian ada gap yang harus diisi di level Rp7.500an begitu ya Mas Gima ya? Iya, betul. Oke. Itu dia untuk bank mandiri, pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada pemirsa IDX Channel. Dan film bagaimana? Dengan kenaikan yang cukup signifikan kepada pekan lalu, apa yang perlu dicermati nih? Mas Gima mungkin ada saran yang bisa diberikan. Jadi kalau kita perhatikan film ini kan lagi rame ya di social media juga. Oke. Masalahnya kan kita tidak tahu. Market sekarang itu terlalu banyak noise, terlalu banyak influencer yang bermain nakal dengan menggiring opini publik bahwa satu emittance bagus atau yang disebut dengan dugaan pump and dump. Oke. Jadi kalau kita perhatikan ya emittance-nya mungkin bagus, mungkin ada corporate action. Tetapi yang jelas setelah kita cek kemarin di keterbukan informasi, belum ada informasi adanya corporate action, tapi sahamnya naik besar. Betul. Nah ini patut diduga ada praktek-praktek yang mungkin diduga bisa melanggar hukum ya. Khususnya Anda bisa melihat Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 95, pasal 91 dan 92, 11. Itu perlu diperhatikan. Praktek-praktek seperti ini lagi marak. Jadi kita mesti cukup hati-hati. Oke. Karena kalau kita lihat dari sektornya, story-nya itu nggak ada gitu. Kalau buat film di era COVID-19 ini kan juga income-nya mungkin nggak akan terlalu besar-besar banget. Karena kita tahu bioskop juga pada tutup kan. Betul. Jadi ini kembali lagi kepada investor retail, mungkin mereka tidak mengerti underlying hukumnya bagaimana, asal-asal masuk. Kita lihat dulu untuk pembukaan market di awal pekan ini, minggu ketiga tahun 2021, indeks harga saham gabungan nampaknya memang masih melanjutkan tekanan jual. Meskipun Anda katakan ini masih dalam area koreksi sehat begitu ya. 0,25% di level 6357,023. Jadi kalau bisa dikatakan ini adalah justru peluang untuk kita mencari posisi entry-nya begitu ya, dengan pelemahan indeks harga saham gabungan. Anda melihat bagaimana dengan pergerakan indeks yang kalau kita lihat saham-saham yang mengalami penguatan sih masih lebih banyak dibandingkan yang terkena aksi jual begitu masih kembali. Hanya sebentar saja pelemahan ini atau bagaimana? Ya menurut saya ini pelemahan terbatas dan ini koreksi sehat. Untuk ISG sudah bagus, sekarang candle-nya mulai merah dan harusnya dia harus turun di bawah 6330 ya, harusnya di bawah itu. Oke, 6330 ya peluangnya tadi? Harus ditembus ya, jadi itu memvalidasi bahwa dia memang harus mengalami satu koreksi sehat. Tapi di satu sisi saham-saham yang pilihan astronasi kemarin kayak Wika itu naik dan itu saya rasa boleh kita beli. Artinya skonstruksi ya. Oke, itu dia menjadi salah satu pilihan investasi di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan justru peluang untuk mengambil posisi beli. Tadi emiten update selanjutnya, selain film ada Garuda Indonesia, lini bisnisnya kargo udara juga berperan aktif ini dalam pengangkutan vaksin COVID-19. Akan kakit mendorong kinerja Garuda Indonesia atau tidak? Garuda Indonesia bagaimanapun airline ini kan tetap masuk di dalam satu pengaruh COVID-19. Betul. Sehingga saya tetap stay out daripada airline industri. Baik, jadi sebaiknya memang dihindari dulu ya untuk sementara waktu ini. Betul, betul. Kemudian antam bagaimana? Nah, antam ini cukup menarik. Kalau kita lihat long termnya, saya perhatikan bahwa ada peluang untuk saham ini itu sebenarnya break all time high. Cuma sekarang istirahat dulu ngikut indeks kita. Dan kita perhatikan kenaikan yang sejak tanggal 23 Desember itu nanti akan dibuktikan selama antam tidak tutup di bawah 2.600 seharusnya masih aman. Jadi sekarang itu mengalami satu koreksi bisa jadi menyentuh 2.770 antara level tersebut. Berarti range pelemahan ada 2.770 sampai dengan 2.600. Justru, Anda katakan ini kan melemahnya cukup dalam ya, 6 persen begitu. Menunggu di bawah dulu baru kita beli atau bagaimana? Tunggu di bawah dulu aja. Ah, itu dia. Peluang untuk rebound lagi kemana nih antam? Nanti lanjut harusnya pada saat ini memang benar-benar naik. Nanti kita perlu update lagi berikutnya ya. 4.400 itu adalah target tantangan terbesar karena all time high-nya harus dilewati. Ada gap tidak sih di atas yang perlu ditutup oleh antam atau semuanya sudah ditutup begitu? Kalau ini sih, kalau saya perhatikan sudah bukan masalah gap lagi. Tapi yang jelas ini target-target tahun 2007 yang akan dikejar sama dia. Oh, oke-oke. Jadi ada peluang 4.400, tapi kita kalau mau masuk ya harus bersabar dulu ya. Bersabar, jangan main hajar kanan terus. Kalau indeksnya lagi koreksi, anda hajar kanan ya mules juga ditarik 10 persen terus. Yes, yes. Dan kondisi seperti ini berarti lebih baik investasinya apa nih? Short term kah, medium, atau kita main long term saja? Long term juga boleh sih sebenarnya tergantung dari sahamnya juga. Jadi kita sambil lihat-lihat ya. Nah, kalau menurut saya sekarang ini kita setiap kali ada merah, sahamnya lagi uptrend, kita masuk. Sebenarnya itu aja. Oh, oke-oke. Spending simple, jangan kejar-kejaran terus gitu. Baik, jangan dikejar di tengah penguatan yang tadi begitu ya. Baik itu dia, untuk Antam, ISSP ini menyiapkan belanja modal 50 miliar rupiah. Kan ini bisa menjadi daya tarik untuk dicermati atau tidak ini? Iya, ISSP ini saham yang selalu mainnya juga kasar sekali dari zaman dulu. Masalah dia nyiapin modal 50 miliar sebenarnya nggak ada relevansinya dengan kenaikan sahamnya. Jadi itu story yang menurut saya dibuat. Nah, kita langsung kasih lihat aja target price yang bisa dicapai oleh saham ini kurang lebih di 285. 285 ya, sementara hari ini sudah naik 6 persen begitu. Betul, betul. Ini kan saham-saham micro caps sebenarnya. Yang kenaikannya justru, ya story-nya mereka punya story sendirilah intinya. Tapi kalau buat spekulasi ya, trader-trader mah nggak peduli masalah story. Yang penting begitu candle-nya Ido, jal kanan terus aja. Cuma ya kita perhatikan kasih rambu-rambunya ya. Anda perhatikan 270 sampai 285 itu patut diperhatikan. Oke, jangan sampai lebih dari itu takutnya memang nanti terkena asyik profit taking ya. Sebaiknya... Ya, yang penting kan gini kita tahu ya. Oke, saya pemain saham ini main pendek gitu. Jadi kita bantu kasih rambu-rambunya aja sebenarnya. Oke, berarti masih ada peluang ke level 285 begitu ya, terdekat di 270 untuk ISSP. Baik, menyikapi kondisi seperti ini juga berarti kalau kita cermati market Indonesia. Kita tahu juga per Januari ini dari investor pasar modal sudah menembus angka 4 juta begitu. Dan didominasi oleh investor retail yang sudah mengalahkan jumlah dari investor institusi. Apakah ini menjadi cerminan bahwa pasar modal pun menjadi barometer nih pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu, Mas Gemak? Oh jelas ya. Kalau pasar modal itu secara teori memang dia adalah lokomotif untuk barometer ekonomi sebuah negara. Oke. Itu teori dasarnya. Nah, dengan adanya era-era corona ini, kita sebutnya koronials, ini banyak milenials yang akhirnya melek investasi. Betul. Tapi sebenarnya menurut saya sih 70% bukan melek investasi. Tapi aji mumpung karena kata teman bisa dapat duit, ya ini yang kita takutkan. Ujung-ujungnya mereka itu mental judinya dibawa ke market, tanpa tahu apa-apa. Terus kemudian kita lihat juga banyak influencer yang terus mempromokan saham. Ada baiknya sebenarnya tidak salah, gitu kan. Akhirnya mereka lebih aware tentang saham-saham. Cuma ya itu yang perlu kita sampaikan, tolong berhati-hati, tidak semua saham itu bisa dibeli hajar kanan. Ada resiko jeleknya juga, gitu. Oke, dan berarti apa yang perlu disikapi nih? Apakah memang ada sektor-sektor yang sebaiknya dihindari dulu, kemudian ada keemiten-emiten yang sebaiknya dihindari dulu, apakah kita lebih baik menyasar tetap big caps yang masih menjadi andalan untuk investasi atau bagaimana sih sebenarnya? Larinya sebenarnya ke trading management. Jadi portfolio itu dibagi. Ada yang memang untuk trading, untuk saham semua kita mainkan itu mungkin 20-30% dari portfolio, tapi sisanya memang kita beli saham-saham yang solid fundamentalnya, saham-saham yang berbeda yang pentingnya corporate governance bagus dan memang price action-nya menuju ke atas, gitu. Itu yang paling penting. Nah, sekarang bagaimana dengan saham-saham pilihan yang mungkin bisa Anda rekomendasikan untuk investor dan traders dalam menyikapi perdagangan hari ini di tengah pelemahan, tapi Anda katakan ini koreksi sehat dan juga peluang kita mengambil posisi beli di harga bawah, kira-kira apa saja nih yang Anda jagokan, Mas Gemah? Ya, kalau kita minggu lalu kita ada beli konstruksi, konstruksi mulai bangkit. Wijayakarya kita kemarin masuk target price mungkin bisa Rp2.600an masih nyampe, cuman kan sekarang kan harganya udah naik, agak sedikit terlambat, tapi WSBP itu masuk di dalam trend bullish. Jadi WSBP itu secara teori juga bisa dilirik dan harga-harga saat ini kita live ini juga masih masuk dalam toleransi. Kalau kayak Waskita udah terbang ya memang harusnya Anda masuk dari kemarin-kemarin. Oke. Terus kemudian, Nah terus kayak Adikarya ini baru take off juga, ini harusnya bisa menjadi satu pilihan ya, target price-nya sekitar Rp2.200an masih bisa. Oke, kalau WSBP tadi berapa ya targetnya ya Mas? Rp380an. Oke, Rp380an. Sorry, Rp370an. Oke, Rp370an. Itu dia untuk WSBP, kemudian tadi Wijayakarya sudah dekat lagi Rp2.600an, kemudian Adikarya Rp2.200an ya. Current price kita boleh riding begitu untuk kondisi saat ini? Saya rasa WSBP, Adi masih bisa. Oke, current price juga boleh, WSBP dan Adikarya, sektor konstruksi. Mungkin ada setor lain yang Anda sarankan, tapi ditahan dulu Mas Gemar, kita akan jeda kembali sebentar ya. Ya, pemirsa IDX Channel, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.